Hai baik hari ini saya ya pesan paket lagi nih di sini sebuah kampas rem tromol untuk Honda Grand dan supra-x dan coil penyalaan Grand Astra GM5 untuk motor saya jenis 90 jadi di video sebelumnya saya sudah ya saya sudah katakan nanti akan sedikit demi sedikit saya motor saya akan kembalikan ke originalnya seperti itu hari ini kita unboxing dulu isinya apakah sesuai dengan yang diharapkan seperti ini kita ambil dulu ya jadi di sini saya pesan dua barang baik hari ini saya bahas ini dulu ya nanti saya akan bahas satu persatu dan saya akan pasangan di motornya dan akan uji coba apakah barang ini baik atau tidak disana penyalaannya nah ini coil penyalaan untuk tipenya ini Gn5 jadi untuk tipe Gn5 ini bisa digunakan untuk supra-x lama ya Honda Grand legenda ini bisa ini untuk jenis pengapian AC ya yang tidak yang berbeda dengan supra-x 125 itu kan agak sedikit beda ada pengapian DC seperti karisma jadi yang disini untuk jenis-jenis motor lawas ya Honda tipenya ini Gn5 ini Oke kita buka ya dan kita langsung review nah ini kalau penyalaan untuk Honda Grand nah ini yang menjadi perbedaannya nanti kita bisa lihat kuil yang aftermarketnya yang dimotor untuk kabelnya sendiri lebih kecil ini dibandingkan dengan yang aftermarket seperti itu nah ini setiap motor untuk dudukannya biasanya berbeda ya Hai hati nih lepas ya ini sudah ada bawaan dari sana ini untuk kabelnya kabel ground ini ya kalau warna hijau ini ngabel ground yang hitam ini ya harus dari sepul eh dari CDI gak dari CDI masuk ke oil yang akan menjadikan sumber distrik disini ini untuk bahannya ya sudah sampai barangnya disini nanti kita akan uji coba ya di motornya apakah hasilnya bagus atau mengecewakan ya nanti kita lihat video selanjutnya terlebih dahulu saya akan buka bodinya dulu ya baik ini ke oil yang sudah saya ganti kemarin yang aftermarketnya nah disini akan saya pasang dengan yang yang baru ya sini nanti kita akan coba penghapainya seperti apa apakah lebih baik dari ini Oke kita lihat ini untuk dudukannya aslinya di bagian sini nih untuk jaring jar 90 jadi saya bikinkan saja disini ya karena disini ada lubang boitnya disini Oke ini kita ambil kofusinya ya untuk kofusinya saya gunakan yang mereka NGK ini Oke jadi ini yang lama ya di sebelumnya ini kan tidak bisa dipasang disini jadi saya akan ya akan melepas bracketnya nih oke setelah dibuka pada ya pada pelati ini ternyata disini ada tulisan juga ya ini produksi di Indonesia berarti ini produk yang lokal ya bukan yang original Jepang ya ini yang produk lokal ini tapi nanti kita akan coba ya apa hasilnya lebih baik kulit 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 Terima kasih telah menonton Sekali lagi ini produk bukan ya original Jepang ya jadi produk Indonesia jadi inti produk lokal ini ya Mudah-mudahan hasilnya lebih baik nih karena tidak ada soketnya nanti kita sambung saja seperti ini ya Oke ini semuanya Oke ini sudah saya pasang ya untuk kabelnya sini jadi kabel ini saya tidak pakai lagi ini sudah terpasang pada kabelnya kronenya sudah terpasang kita tinggal tes pada pengapetnya ya disini ini pengapetnya kita lihat nanti apakah hasilnya sempurna kita akan coba dulu hidupannya disini ini sudah saya kontak kita lihat pengapetnya disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisinya sudah saya balik seperti ini ini ya coba apakah ada tanda-tanda mau hidup tidak ada juga berarti apakah pernah masalah di kolanya kita coba lagi dengan yang lama nih ini saya mau pasang ini lagi kita akan yang lama ya yang non original dari bahannya ini pun beda seperti ini ya tuh sepertinya mah lebih bagus yang ini kita bandingkan dengan yang produk yang baru ini ya nah jadi himbawan bagi kawan-kawan sekalian jangan berpatokan pada harga ya ini cukup murah ini harganya dibawah dari Rp50.000 ini nah ini jadi jangan berpatokan harga karena murah mau beli ya jadi akhirnya seperti ini oke ini saya coba dengan yang lama ya jadi kalau mau bagus ya perkorupannya sedikit membeli ya harga yang sedikit mahal tetapi kualitasnya baik seperti itu oke ini ini sebagai himbawan saja mungkin saya akan beli produk yang lainnya ya yang matanya yang original tentunya dengan harga yang berbeda dengan harga yang berbeda ini untuk yang yang cukup murah yang menurut saya di bawah Rp50.000 sudah mendapatkan koil di sana untuk yang tidak masuk akal di dominisi di saya saja tidak mendapatkan harga yang seperti itu oke ini saya pasang dulu ya saya pasang dulu yang lama ini nanti kita buktikan kalau ini hidup berarti koil yang kita beli ya tidak baik kualitasnya jadi lain kali jangan berpatokan pada harga mentang-mentang murah ya original langsung ada beli tetapi kualitasnya belum tentu baik seperti ini oke ini jadi pengalaman ya ini pengalaman saya sendiri ya saat membeli ya saat membeli ya saat membeli ya saat membeli di online pilih lah ya produk-produk yang sekiranya baik yang digunakan oke kita coba di sini ya dan ini saya pasang dulu kabelnya kabelnya kabel yang lama ini nih saya pasang dulu ya kita coba dulu kita pasang yang lama apakah motornya akan menyala anda bisa berlajar kita coba dulu kita coba dulu apakah ini langsung menyala oke berarti yang kita beli ini fix tidak bagus ya di sini jadi jangan perpatokan harga karena murah tentang murah original ya bungkusnya original Anda mau membelinya jadi ini pengalaman saya sendiri nih ya harganya di bawah Rp50.000 nih jadi kalau lihat produksinya Indonesia di sini tapi setelah saya coba tidak hidup ini justru yang aftermarket ini ya ini ini malah kondisinya baik sekali oke bagi kawan ya harga mahal sesuai dengan kualitasnya jadi seperti itu untuk di sebuah kendaraan atau motor atau mobil lainnya ya ya biasanya harga berpatokan dengan kualitas seperti itu oke semoga bermanfaat edukasinya ya eh berhati-hati memilih barangnya yang sekiranya murah tetapi menunjukkan original belum tentu barang itu kualitas baik seperti ini contohnya nih ini saya tidak akan komplain kepada penjualnya disini karena mungkin penjualnya juga tidak tahu jadi ini sekedar sharing kepada teman-teman untuk memilih ya sesuai dengan harga yang telah didapatkan oke itu saja informasinya ya bagaimana di sini pilihlah produk berkualitas baik ya jadi jangan sampai oke seperti saya ini nasibnya nih ini mau beli yang original yang murah tetapi hasilnya seperti ini oke nanti di lain waktu kesempatan nanti saya akan beli di toko lokal sini saja di tempat saya mungkin harganya lebih berbeda dari ini nanti saya sharing lagi di sini Insyaallah ya saya sharing lagi untuk bisa membandingkan mana produk yang asli original dengan bukan eh ya perlu pantom market tidak selamanya buruk ya di sini ya di sini bagus nih kita coba ya seperti itu ya oke itu saja informasinya dan saya jangan lupa like share dan komen dan subscribe aktifkan loncengnya untuk bisa ikuti update video terbaru dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya saya sekian dan terima kasih selamat menikmati